yo guys, ketemu lagi guys sama gue dari Iba, sebuah Igarage kali ini gue mau reflet gitar tua nih guys gue Aton Custom Japan Vintage nih guys ini, prediksi gue sekitar tahun 70an nih karena emang gue Aton itu memang lahir di tahun sekituan ya sudah 60an juga ya kayaknya ini gue Aton model Stratocaster yang mau diganti fret karena fretnya ngambang guys jadi ini semer bisa masuk ke sela-sela sini guys karena terlalu ngambang ini nanti mau pake fret stainless tapi sebelum reflet gue mau setup dulu gue pengen liat bagaimana kondisi naiknya terkena tension senar standar tuningan standar yaudah gue setup dulu ah yaudah gue ini itu neknya bigbow ya jadi neknya gak mau balik nih tapi disininya dia ngangkat nih di flat pertama nah kalau dilihat kan disini ada rongga nih rongganya cuman segini nih segini nah di mau penat ini dia agak naik terus ini di tengah bigbow disini tinggi disini rendah disini rendah ini juga di treble sidenya ini trusret kendor trusret dikendorin jadi ini sebenernya gak sengaja gua setup dulu ngeliat kondisi trusretnya tuh trusret saya kan mau ngawal tuh kepalanya tadi dikendorin ini kendor banget nih tapi neknya gak mau balik jadi ini kan flatboard juga tambel-tambelan nih ini kayaknya flatboardnya pernah somplak terus ditambel kelihatan sambungan sih ini agak turun aja sama ini naik jadi kalau mau enak sih opsinya flatboardnya diratain dulu karena kalau langsung di reflet aja kondisi fretboard gak rata ya sama aja sih jatohnya ini kan juga kenapa fred awal-awal kan dicongkel ditinggikan tuh gitu tuh bisa masuk nih nih tuh ini jadi sebelumnya ngakalinnya gini fretnya dicongkel dinaik-naikin ini guys jadi sebelum gua bongkar fretnya ini konsep kerjanya adalah gua press dulu nih sampe gua bikin sedikit bow nanti gua panasin mungkin sekitar 2-4 hari sih udah mau balik nih guys karena kan kasusnya seperti yang tadi udah gua jelasin seneknya ini trusretnya dikendorin tapi kena tension senek dia tetap back bow jadi ini akan gua bikin bow dulu gua bikin cekung dulu gua panasin sampai dia mau balik ini sebenernya kasusnya sama kayak gitar gua yang mexico yang gua mocs itu dulunya awalnya kayak gitu guys nggak mau balik nih setelah dipanasin dia mau balik jadi ini prosesnya masih panjang jadi trusretnya gua kendorinnya udah kendor banget tuh gua cuman pake ini muter Hai jadi titik yang dia nggak mau baliknya gua panasin dulu guys ini akan terjadi berulang-ulang setiap hari pagi sore pagi sore atau pagi siang sore mana ini pake lap yang basah biar Hai steam efek efek-efek steam jadi nggak pure panas logam nyamuk setiap hari tetapi ini setelah 5 hari setelah 5 hari gue press airnya udah bisa balik lagi udah gak backbow udah agak kur sedikit udah ada celah-celah cahaya tapi tetep ada ham disini dan disini terus ke belakangnya turun lagi dikit bahasa gampangnya naiknya masih bergelombang tapi yang penting transfernya udah balik dulu jadi bisa di setup ini lo bisa lihat celah-celah cahaya yang masuk yaudah kalau gitu gue bongkar lagi nih gitarnya fretnya gue copot fretboardnya di leveling blablabla ini kondisi fret sebelumnya guys ke belakang-belakang sih masih oke lah tapi ke tengah-tengahnya udah mulai diangkat-angkat nih guys udah ada yang pecah-pecah lagi nah ini fret pertama di tinggiin ya karena memang mungkin cara ngakalin yang dulu gitu ya gak bisa disalahin juga sih memang harusnya dari fretboardnya dulu di benerin baru di refret yaudah gue bongkar ah ini fretboardnya gue gak tau kenapa nih belas tambel-tambelan nanti gue rapin lagi guys yang gue cabut dulu kemudahan aja gak ada super glue nih kalau ada super glue puyang juga guys yaudah hai 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 setnya sudah tercabut guys nih sisa-sisa am superglue di bibirnya Hai walaupun enggak semua sih yang dikasih tambel-tambelan dulunya Hai overall sih nyabutnya lumayan aman lagi kalau penuh keras-keras tapi Hai enggak ada yang somplak-somplak parah sekarang gua cek dulu radiusnya Hai 10-10 Hai 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 oke lanjut ke leveling blackboard ini sudah siap dileveling blackboardnya sebelum dileveling jangan lupa dikasih pensil supaya buat ngelihat yang mana yang kemakan yang mana yang enggak begitu hai 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 ini review papasan pertama ini seperti dilihat ini kena ini enggak kena berarti ini lebih rendah jadi disini cekung disini cembung atau backbone disebelah sininya tidak kena jadi berarti cekung nah inilah maksud dari naik bergelombang guys jadi enggak cuma sekedar setting yang terjadi nggak bisa gitu juga apalagi ini kita tua Hai jadi harus dari awal tuh ngebacanya harus bener dulu karena kalau misalkan kondisi kayak tadi langsung dipasang set baru ya sama aja nggak enak juga gue lanjut udah guys sekarang pensilnya udah hilang Hai pedang cip-ciplah gitu nambah ngampret terkutambal dulu guys Hai Oke abis ini lanjut ke cek radius kembali ke 10 sekarang gua radius 10 untuk memastikan ini gua cek lagi selain ngecek tanpa senar atau neck yang masih copot gua juga ngecek dengan metode di tuning guys di tuning di setup dicari titik lurusnya dapat Hai maka itu adalah final Hai countdown nala ya karena kondisi sebenarnya Nick tuh ada ketika kondisi dipasang senar di tuning Hai milau-lau bisa lihatlah celah-celahnya cahayanya Hai karena yang jadi patokan ya celah cahaya guys karena celah cahaya itu bisa ngelip-ngelip ini gua cek di setiap sisi di sisi senar 6 senar 1 dan tengah-tengah hai 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 oke sip mantep naiknya udah mantep fretboardnya udah lempeng sekarang lanjut kemasan senar dan senar yang dipilih adalah jeskar fs57110 stainless guys ini request dari ownernya sendiri ya mungkin dia udah tau ukurannya dan karena radiusnya gak ketemu ini gue lurusin dulu setelah itu masuk fretbender yang biasa gue pake sebelum gue install gue nibbler dulu guys kakinya gue potong karena kaki fretnya tidak lembus ke tepi fretboard guys keras nih guys oke 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 ini sudah di nibbler sekarang lanjut instalasi kali ini gue mau pakai lem putih aja guys, karena slot fretnya masih mantep dan enaknya lem putih atau lem kayu ini gampang dibersihin jadi gak blepotan lalu gue install fretnya menggunakan arbor press fret kes oke 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 Ini fret pertama Berhasil masuk dengan aso ya guys Silahkan dicek-cek dulu guys Gue yang ngecek maksudnya Oke gue lanjut Instalasi semuanya guys Masuk ke tahap beveling Pertama-tama gue ratain dulu Yang bekas potongan-potongannya Sebelum masuk ke bevel 35 derajat atau miring Setelah itu lanjut ke Fret and Racing, leveling Dan lain-lainnya cekidot ya guys Dan lain-lainnya cekidot ya guys Dan lain-lainnya cekidot ya guys Oke inilah bagian yang Cukup vital guys Kali ini gue leveling Tapi levelingnya gak banyak Dikit banget Karena untuk Make sure kan Kondisi fretnya Biar rata Karena leveling ini udah menjadi Standarisasi juga Lublik terbaru juga Jadi leveling juga dari sananya Lublik terbutik Jadi leveling juga Setelah level yang di crowning Atau dibuletin lagi Fretnya Ya mungkin masih ada yang Bertanya-tanya kenapa Fret yang masih baru Kok dipapas Terus dibuletin lagi Repot banget Bla 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 Emang dipasangnya Gak rata apa Bukan begitu ceritanya guys Karena memang Apa ya Ya ini kayu Kadang bisa berubah Kadang bisa Kalah sama besi Atau fret guys Karena ini udah menjadi SOP juga Baik di gua Maupun di pabrikan Atau di gitar butik Bahkan sampai ada yang namanya Plague machine Itu harganya miliaran Yang kerjanya ya leveling Cuman dia Sangat simple jadinya kerjanya guys Gitar dimasukin Udah di level Duli crowning Keluar mulus gitu Kalo gua kan masih manual Tangan guys Karena ya Daripada gua beli Black machine Mena gua beli rumah guys Mihil Akhirnya selesai Sudah proses fretworks nya Ini gua kasih video Udah deket banget Supaya lu bisa memuaskan mata lu guys Bisa melihat keindahan fret yang masih seger Bisa melihat keindahan fret yang masih segera Bisa melihat keindahan fret yang masih segera Mena gua beli rumah guys selamat menikmati 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 selamat menikmati